Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-360 pada Sabtu 18 Februari 2023 sejak dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Kemarin tentara Ukraina berjuang menahan serangan Rusia di kota Bahmut, Ukraina Timur. Kemudian wakil presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyatakan Amerika Serikat resmi menyimpulkan Rusia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama invasinya. Berikut rangkuman selengkapnya. Pertama, tentara Ukraina berjuang untuk menahan serangan Rusia di kota Bahmut, Ukraina Timur. Diketahui Bahmut merupakan titik memanasnya pertempuran Rusia-Ukraina dalam beberapa waktu terakhir. Tak hanya di Bahmut, Rusia turut menembakkan rudal dari Laut Hitam ke arah Kimenetsky, sebuah kota di Ukraina Barat. Ledakan ini melukai dua warga sipil dan memecahkan ratusan jendela di kawasan tersebut. Di sisi lain, Angkatan Udara Ukraina melaporkan pasukan Rusia juga meluncurkan empat rudal kaliber dari Laut Hitam. Namun hanya dua rudal yang berhasil ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Ukraina. Kedua, Wakil Presiden Amerika Serikat Kemal Haris menuding Rusia telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama invasinya di Ukraina. Dia juga menyebut pasukan Rusia melakukan serangan meluas dan sistemik terhadap penduduk sipil Ukraina. Ini merupakan kali pertama Amerika Serikat secara resmi menetapkan aksi Rusia di Ukraina sebagai kejahatan perang terhadap kemanusia. The United States has formally determined that Russia has committed crimes against humanity. And I say to all those who have perpetrated these crimes, and to their superiors who are complicit in these crimes, you will be held to account. In the face of these indisputable facts, to all of us here in Munich, let us renew our commitment to accountability. Let us renew our commitment to the rule of law. Selanjutnya, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak meminta NATO menjamin keamanan Ukraina. Tak hanya itu, Sunak turut mendesak negara-negara sekutu melipat gandakan bantuan militer kepada negara yang tengah digempur Rusia itu. Sunak pun menyinggung komitmen London yang hendak memasuk tank tempur dan sistem pertahanan udara canggih ke Ukraina. Perdana Menteri Inggris ini mendesak negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa. Menurutnya, Perdana Menteri Inggris ini mendesak negara-negara lain untuk mengambil langkah-negara lain untuk mengambil langkah-negara lain untuk mengambil langkah-negara lain. When Putin started this war, he gambled that our resolve would falter. Even now, he is betting that we will lose our nerve. But we proved him wrong then, and we will prove him wrong now. Berikutnya, Presiden Volodymyr Zelensky yakin invasi Presiden Rusia Vladimir Putin tak akan berhenti di negaranya dan akan terus dilanjutkan. Untuk itu, Zelensky mendesak agar Barat tidak menunda pengiriman senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Hal ini disampaikan Zelensky dalam pidatonya di konferensi Munich Security Conference di Jerman secara virtual. Terakhir, Kremlin menuduh Amerika Serikat menghasut Ukraina untuk meningkatkan perang dengan memaafkan serangan terhadap Crimea. Pihaknya juga memperingatkan Washington saat ini terlibat langsung dalam konflik Rusia-Ukraina. Terima kasih telah menonton!